Jelang pemungutan suara Pilkada, Rabu mendatang KPU Kota Denpasar, Bali telah menyelesaikan proses penyampulan surat suara. Surat suara nantinya akan disalurkan ke seluruh TPS di 43 kelurahan yang ada di Denpasar. Puluhan petugas PPK dari PPS Denpasar, Bali menyorot dan menyampul surat suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara Pilkada 9 Desember mendatang. Surat suara yang telah selesai disampul kemudian disalurkan ke seluruh TPS yang ada di 43 desa dan kelurahan yang ada di Denpasar, Bali. Jumlah surat suara yang kami setting persampulnya adalah sejumlah DPT ditambah dengan cadangan sebanyak 2,5 persen. Proses pengelolaan untuk penyetingan surat suara ini kami melibatkan penyelenggara di tingkatan kecamatan dan di tingkatan desa kelurahan. Jadi PPK dan PPS kami libatkan. Pilkada Kota Denpasar diikuti dua pasangan calon. KPU Denpasar telah menetapkan 444.929 daftar pembeli tetap dengan 1.202 TPS. Dari Denpasar, Bali, Bona Jaya, Anyus melaporkan.